Intro Halo penonton love indonesia saya Budiman dimanapun kalian berada bagaimana kabar kalian hari ini saya doakan semoga kalian selalu sehat dan selalu dimurahkan rezekinya amin Timnas Indonesia U19 vs Timnas U19 Korea Selatan kabar gembira menghampiri para pecinta Timnas Indonesia namun seperti biasa sebelum lanjut penonton video ini tolong ringgarkan jari anda untuk menekan tombol subscribe like dan nyalakan lonceng notifikasinya dan kalau sudah kami ucapkan banyak terima kasih dan mari kita lanjut Timnas Indonesia U19 menantang Korea Selatan U19 pada 29 Maret 2022 malam waktu setempat di DGB Daigubang Park Kedaegu lewat lamannya pederasa sepak bola Korea Selatan KFA mengabarkan bahwa uji coba kedua tim kemungkinan boleh dihadiri dengan penonton mengingat akan dilakukan penjualan tiket dan itulah kabar gembiranya jadwal penjualan tiket bakal diumumkan kemudian tulis KFA Timnas Indonesia U19 telah 11 kali berhadapan dengan Korea Selatan U19 hasilnya tim berjudul Garuda Nusantara itu 3 kali menang 2 kali seri dan 7 kali kalah namun melihat semangat para Garuda muda dan disiplin serta taktik Jitu Sintayong bukan tidak mungkin pada pertandingan nanti Timnas U19 Indonesia akan meraih kemenangan dan jika bermain bagus maka bisa diprediksi Ronaldo Kuwateh akan cetak gol dan Timnas U19 bisa meraih kemenangan dengan skor 3-0 uji coba kontra Korea Selatan akan menjadi partai latihan yang kedua Timnas Indonesia U19 di negeri Gingseng sebelum tim berjulukan Garuda Nusantara itu ditekuk YUNAM University 1-5 Timnas Indonesia U19 setengah berada di Korea Selatan untuk menggelar pemusatan latihan sekaligus rangkaian uji coba kegiatan Garuda Nusantara itu bertujuan untuk mematangkan persiapan sebelum berkancah di Piala Dunia U20 2023 ketika Timnas Indonesia U19 menjadi tuan rumah kita doakan bersama semoga Timnas Indonesia U19 mampu meraih kemenangan melawan Timnas U19 Korea Selatan pada lagian nanti bagaimana menurut kalian jika suka dengan video ini nantikan video kami selanjutnya dan salam olahraget